Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman, kita kembali lagi Kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi Gagal login ketika kita mau masuk ke akun pengguna PTK Datadik Nah ini saya sudah masuk di web PTK Datadik Ketika kita ingin masuk ke akun pengguna tersebut Dengan username dan password lama yang sudah kita buatkan dahulu Ada keterangan seperti ini ya, kita coba Nah ada keterangan seperti ini Gagal melakukan proses autentikasi username dan password yang Anda masukkan tidak cocok Padahal sebelum kita memperbarui aplikasi Datadik versi 2022 Itu masih bisa melakukan login Nah kenapa sekarang tidak bisa Nah ini caranya adalah kita harus merubah password yang ada di Datadik lokal ya Kita akan merubah password di Datadik lokal Nah ini tadi yang kita rubah adalah dengan nama PTK tersebut ya Nah kita rubah di sini Kita masuk dulu pakai username dan password si PTK yang akan kita rubah tadi ya Nah ini sudah saya isikan, saya akan masuk Nah seperti biasa Nah nanti di sini di aplikasi Datadik Akan muncul pop up untuk merubah password menjadi seperti yang diharuskan ya, diwajibkan Nah seperti ini ya Pasti teman-teman nanti apabila ada kendala saat ingin login PTK di web PTK.datadik Itu gagal login caranya seperti ini ya Kita rubah dulu di aplikasi Datadiknya Passwordnya ya dengan catatan minimal 8 karakter Ya kedua harus mengandung huruf besar Yang ketiga harus mengandung huruf kecil juga Yang keempat harus mengandung angka Dan yang kelima harus mengandung tanda baca ya Misalnya ini tanda bacanya Nah saya ubah dulu ya teman-teman Isikan password yang lama di sini Lalu password yang baru Nah kalau sudah sesuai dengan catatan di sini Lalu kita klik simpan Nah ini sudah berhasil Lalu kita akan disuruh untuk login kembali ya Nah di sini kita login kembali dengan menggunakan password yang sudah kita rubah tadi ya Oke kita masuk Oke kita berhasil masuk ya Nah ini Baru kita bisa melakukan Rubah atau melakukan perubahan data di PTK tersebut ya Nah Setelah kita melakukan perubahan di aplikasi Datadik lokalnya Nah lalu setelah itu kita melakukan sinkronisasi ya Agar Agar Si password tadi yang kita rubah Bisa untuk melakukan login ke web PTK.datadik ya Tapi dengan catatan Kemungkinan biasanya akan menunggu sekitar 24 jam Atau 1x24 jam ya Nah setelah itu Teman-teman silahkan coba lagi Kalau sudah melakukan sinkronisasi Lalu tunggu sekitar 24 jam Nah lalu coba lagi untuk masuk ke Akun pengguna melalui web PTK.datadik ya Jadi Karena memang di aplikasi Datadik versi sekarang Diharuskan mengganti password dengan sesuai karakter yang Diharuskan ya Diwajibkan Sesuai syarat tersebut tadi ya Nah Kalau tadi teman-teman menemukan Permasalahan seperti tadi ya Gagal login Di web PTK.datadik ya Silahkan dirubah dulu passwordnya di aplikasi Dapodiknya yang disini Ya kalau sudah dirubah Semuanya Si PTK-PTK yang ada di sekolah teman-teman Kalau sudah dirubah semuanya Di aplikasi Dapodiknya yang disini Lalu Lakukanlah sinkronisasi di aplikasi Dapodiknya Nah kalau sudah tinggal menunggu sekitar 1x24 jam Setelah itu Coba login kembali di web PTK.datadik ini ya Mungkin Itu saja yang dapat saya sampaikan ya Teman-teman jangan bingung Kenapa kok Akun penggunanya tidak bisa login Padahal Sebelum-sebelumnya Sudah Sebelum-sebelumnya bisa Bisa untuk melakukan login di web PTK.datadik ya Nah itu karena memang Di aplikasi yang versi 2022 ini Kita diwajibkan untuk merubah Password secara berkala Ya Agar Untuk keamanan Ya Oke Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!